Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Ibu boleh minta kameranya diaktifin ya semuanya, biar Ibu bisa lihat. Nah, kan kelihatan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoa dimulai. Nama Ibu Rida Rosanti. Ibu merupakan peserta PLP Ekonomi tahun 2021 di Universitas Seriwangi. Meskipun kita berada di tengah pandemi COVID-19, itu bukan menjadi alasan ya untuk kita berhenti dalam belajar. Nah, karena belajar itu suatu kewajiban, yang mana tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, keadaan, ataupun usia. Bagi pelajaran pada hari ini, apakah kalian sudah menyiapkan alat tulisnya, buku dan alat tulisnya? Sudah, buku dan alat tulisnya, buku dan alat tulisnya? Nah, untuk pertemuan pada hari ini, kita akan membahas mengenai bab tiga ya, mengenai ketenaga kerjaan. Untuk kompetensi pada ketenaga kerjaan itu berada pada 3.3, di mana pada kompetensi 3.3 itu menjelaskan mengenai permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi, di mana diharapkan ya kalian itu dapat menjelaskan pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Lalu yang kedua yaitu menyebutkan jenis-jenis tenaga kerja. Dan juga kompetensi 4.3, di mana kalian mampu menyajikan hasil analisis masalah ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Peta konser pada ketenaga kerjaan ini dibagi menjadi dua ya, mengenai pengertian ketenaga kerjaan dan jenis-jenis ketenaga kerjaan. Lalu untuk tujuan pembelajaran. Nah tujuan pembelajaran pada pelajaran ketenaga kerjaan ini kalian diharapkan ya, tadi yang sudah dijelaskan, di mana kalian itu diharapkan mampu menjelaskan pengertian ketenaga kerjaan, tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Lalu menjelaskan jenis-jenis tenaga kerja. Ketenaga kerjaan dan tenaga kerja. Nah, kita masuk dulu ya yang pertama. Nah, lihat dari gambar. Nah, dari gambar kita melihat bahwasannya di sini banyak sekali ya orang-orang yang sedang mencari pekerjaan. Mereka sedang mengantri ya, tuh sambil membawa map pelamaran kerja. Nah, sehingga dari gambar ini menjelaskan bahwa seseorang ingin mendapatkan suatu lapangan pekerjaan hitam undang RG nomor 13 tahun 2003 mengenai ketenaga kerjaan. Nah, ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan masa-masa kerja. Nah, jadi di sini menjelaskan ya bahwa ketenaga kerjaan itu mereka yang belum bekerja dan juga mereka yang sudah bekerja. Ini meliputi hal-hal penduduk, pengangguran, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Nah, namun pada pertemuan kali ini kita tidak akan membahas mengenai pengangguran ya. Nah, untuk pengangguran akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, yang pertama ya, penduduk. Nah, bahwa penduduk itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu penduduk aktif atau tenaga kerja dan penduduk non-aktif atau bukan tenaga kerja. Nah, di mana penduduk aktif atau tenaga kerja adalah mereka atau sebagian penduduk yang berperan aktif dalam perekonomian. Nah, di mana mereka itu sedang mencari pekerjaan atau sudah bekerja. Sedangkan penduduk non-aktif, yaitu kebalikannya ya, mereka itu tidak berperan dalam perekonomian. Sehingga mereka itu hanya menggunakan barang atau jasa yang dihasilkan. Nah, lalu selanjutnya mengenai tenaga kerja. Nah, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa. Baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Nah, jadi biasanya tenaga kerja ini adalah orang-orang yang dia itu bisa menghasilkan uang. Uang dari keringatnya sendiri. Nah, maka itu bisa dikatakan sebagai tenaga kerja. Dibagi menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Di mana angkatan kerja itu merupakan penduduk yang berusia 15 sampai 64 tahun yang bekerja atau sementara itu mereka belum bekerja atau masih pengangguran. Nah, sedangkan yang bukan angkatan kerja, yaitu mereka yang berumur 10 tahun ke atas. Yang mana kegiatannya itu masih hanya bersekolah ya, atau menerima pendapatan pengsiun dan lain-lain. Pian angkatan kerja dan kesempatan kerja. Nah, menurut BPS bahwa penduduk usia kerja 15 tahun ke atas yang bekerja atau mempunyai pekerjaan. Namun, sementara itu tidak bekerja dan pengangguran. Oleh karena itu, angkatan kerja itu terdiri dari mereka yang bekerja dan pengangguran. Jadi, misalkan anak-anak ini kan kalian itu masih berumur 17 tahun ya, atau masih berumur, ya masih duduk di bangku SMP. Nah, maka otomatis kalian itu sudah dikatakan sebagai angkatan kerja. Namun, di sini kalian itu dikategorikan sebagai pengangguran. Ini merupakan selanjutnya bagian dari angkatan kerja. Nah, bagian dari angkatan kerja itu ada tiga ya. Yang pertama, pekerja. Yang kedua, menganggur. Yang ketiga, sedang mencari pekerjaan. Nah, bagaimana? Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang. Di mana untuk memperbaiki atau memperoleh pendapatan atau keuntungan. Nah, sedangkan menganggur adalah kebalikan dari pekerja ya. Sehingga menganggur itu adalah penduduk yang tidak bekerja. Nah, sedangkan yang terakhir yaitu mencari pekerjaan. Nah, di mana yang sedang mencari pekerjaan itu dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bekerja full sama bekerja setengah menganggur. Kerja adalah peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan. Sehingga semua orang yang sedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Nah, jadi di sini misalkan ada sebuah kesempatan kerja. Nah, maka kita itu akan perlu uang. Lakukanlah ya, walaupun itu bekerjanya bukan sesuai dengan passion kita. Tapi menurut ibu lakukanlah. Karena ketika kita mencoba suatu hal yang baru, maka kita akan berusaha akan mencintai dan menyukai pekerjaannya. Nah, sehingga ketika kita sudah mempunyai sebuah pekerjaan, itu artinya kita sudah dapat mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Makanya ya, ketika kita punya kesempatan untuk bekerja, maka lakukanlah ya. Faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Nah, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja terdiri dari pendidikan, usia, kebijakan pemerintah, dan lapangan kerja. Jenis tenaga kerja. Nah, untuk jenis-jenis tenaga kerja, yaitu yang pertama, berdasarkan jenis kegiatannya. Nah, berdasarkan jenis kegiatannya itu dibagi menjadi dua. Yang mana? Yang pertama, tenaga kerja rohani. Yang kedua, yaitu tenaga kerja just money. Nah, kita bahas yang terlebih dahulu mengenai tenaga kerja rohani. Nah, di mana tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja dalam proses kerjanya itu lebih banyak menggunakan pikiran, gagasan, dan ide. Contohnya, dan direktur, dan konsultan. Nah, yang kedua, yaitu tenaga kerja just money. Nah, di mana tenaga kerja just money itu dalam melakukan pekerjaannya itu lebih banyak menggunakan tenaga fisik ya. Nah, sehingga contohnya itu seperti sopir, pekerja bangunan, dan penyaku jalanan. Nah, maka di sini otomatis ya terlihat perbedaannya antara tenaga kerja rohani dan tenaga kerja just money. Nah, lalu selanjutnya membahas Nah, berdasarkan keahliannya. Nah, di mana berdasarkan keahliannya itu terbagi menjadi tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik, dan tidak terlatih. Nah, kita lihat gambar dulu ya di sebelah kiri pojok atas. Nah, ada seorang guru, ya. Nih, ada seorang guru dan dokter. Nah, itu merupakan sebuah tenaga kerja terdidik. Nah, karena untuk menjadi guru atau menjadi dokter itu harus mempunyai pengetahuan dan keahlian. Dan ketika mereka ingin menjadi dokter atau menjadi guru, maka mereka itu harus menempuh terlebih dahulu jenjang pendidikan. Dari TK, SD, SMA, sampai kuliah kerja profesi guru atau dokter. Nah, lalu, dari gambar tenaga kerja terlatih. Nah, dari tenaga kerja terlatih ini di mana memiliki arti sebagai tenaga kerja yang harus memiliki keterampilan dan pengetahuan dari latihan atau kursus. Contohnya itu seperti penjahit dan seperti sopir. Nah, karena mereka itu bisa mengikuti sebuah pelatihan terlebih dahulu ya. Kalau misalkan mereka tidak ikut latihan terlebih dahulu, maka tiba-tiba kalau ingin jadi sopir kan pasti ya Pak sopirnya akan menabrak ya. Maka, untuk bisa menyertir, Pak sopir ini harus mengikuti keterampilan latihan terlebih dahulu ya. Sama juga TK, seperti ini, Mbak ini yang sedang menyertir. Nah, dan yang terakhir yaitu tenaga kerja tidak terdidih dan tidak terlatih. Nah, tenaga kerja ini memiliki arti sebagai tenaga kerja yang memperoleh keterampilan hanya dari pengalaman atau kebiasaan. Contohnya seperti tukang sapu dan tukang parkir. Nah, di mana kan untuk menjadi tukang sapu, kan tukang sapu ini kan sebuah tenaga kerja yang tidak terdidih dan tidak terlatih ya. Di mana kan kita juga sering ya melakukannya menyapu ya. Maka kan kita juga untuk bisa menyapu tidak perlu harus datang ke tempat les untuk menyapu kan ya. Karena menyapu ini sudah menjadi kebiasaan. Dan tidak harus juga kan dalam menyapu itu harus memiliki skill-skill yang mana yang harus diterapkan dalam pekerja penyapu. Nah, dan juga untuk menjadi tukang parkir. Nah, tukang parkir juga merupakan contoh dari tenaga kerja yang tidak terdidih dan tidak terlatih. Bu, hanya menyampaikan materi sampai jenis-jenis tenaga kerja ya. Ya, Bu. Bu, ada link kuis ya untuk tugas hari ini. Nah, di mana? Kalian bisa lihat di Google Classroom-nya ya. Jangan lupa nanti untuk bukti ketika sudah pengerjaannya kalian itu kirim ya screenshotnya ya ke GC Google Classroom-nya ya. Nah, gimana? Udah paham belum untuk tugasnya? Insya Allah. Gini, Naupal itu sudah membuka link kuis yang ada di Zoom ya. Nah, nanti setelah Naupal udah mengerjakan, nah nanti di screen ya itunya bukti pengerjaannya, ya bukti pengirimannya terlalu sama Naupal nanti dikirim lagi ke GC ya. Siap. Sekarang kalian bisa paham dari materi yang telah ibu sampaikan. Nah, untuk itu pengumpulan tugasnya ibu tunggu ya dalam kesehatannya ya. Nah, untuk materi minggu depan yang akan diajarkan masih membahas mengenai ketenaga kerjaan. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga yang paham ya mengenai materi yang telah ibu sampaikan. Nah, ibu tutup ya Zoom-nya. Jangan lupa juga kalian isi kuisnya ya. Nanti ibu kirim di Google Classroom ya. Siap. Siap, bu. Siap. Nah, ibu tutup ya. Siap, bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.